selamat menikmati pada hasil pilek DPRD Kalsel 14 Februari lalu dari 55 kursi yang diperebutkan di rumah banjar Golkar mendapat kursi terbanyak ada 13 kursi DPRD Kalsel perolehan Golkar itu mengalami penambahan 2 kursi dibanding 5 tahun lalu sebagai pemenang otomatis Golkar kembali mendapat jatah posisi ketua Sekretaris DPRD Kalsel Muhammad Jaini menerangkan sesuai masa jabatan anggota DPRD Kalsel periode sekarang mereka akan mengakhiri tugas sebagai wakil rakyat pada 9 September 2024 anggota DPRD Kalsel terpilih periode 2024 sampai 2029 harusnya dilantik pada tanggal tersebut agar tidak ada kekosongan Sekian berita dari saya jangan lupa like, komen, share, dan subscribe di Youtube Radar Banjermasin dan Instagram Radar Banjermasin Premier Radar Banjermasin paling paham soal banwa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!